Ya saudara sebelum kami memulai obrolan kami mengenai naiknya tarif jalan tol, nah hari ini memang 9 ruas tol mengalami kenaikan tarif secara serentak. Pemberlakuan kenaikan tarif tol bervariasi, ada yang 500, ada juga yang 1000 rupiah atau kira-kira naik 7% dari harga yang berlaku sebelumnya. Kenaikan tarif tol berdasarkan keputusan dari Menteri PUPR yang memang Anda juga harus mengerti bahwa hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 di mana penyesuaian tarif tol tiap 2 tahun sekali memang akan naik. Sedara Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan ada 9 ruas jalan tol yang hari ini mulai 8 Desember pukul 00 dini hari tadi secara serentak sudah mengalami kenaikan tarif. Kenaikan rata-rata untuk masing-masing ruas berkisar dari 500 hingga 1.500 rupiah dan kami akan segera membahas penyesuaian tarif tol ini. Maka untuk itu hadir bersama kami di studio Badan Pengatur Jalan Tol ada Pak Kuncahyo Pambudi juga pengamat transportasi Azaz Tigor yang kami juga mengundang Anda berpartisipasi silahkan saja mulai menghubungi telepon interaktif Sapa Indonesia di 53-660-500. Selamat pagi Pak Kuncahyo. Pagi. Selamat pagi Bang Tigor. Selamat pagi Bang Tigor. Kita gak ketemu nih agak lama. Biasanya sering betul datang nih berkaitan dengan masalah transportasi. Pak Kuncahyo dulu. Pak Tarif Tol. Kita berpikir tadinya semua naik begitu. Ternyata tidak. Ini hanya ada sembilan ruas tol yang sudah diumumkan. Itu memang evaluasi seperti apa? Jadi kalau kembali tadi kalimatnya Mas Bayu, ada dua tapi saya lebih sesuai dengan kalimat penyesuaian tarif. Jadi bukan kenaikan tarif ya. Jadi tarif adjustment bukan incremental dari tarif ya. Apa itu Pak bedanya? Kalau penyesuaian itu karena kita sudah menjamin di dalam perjanjian pengusahaan dengan investor jalan tol. Karena kita selalu mengalami inflasi. Jadi tarifnya disesuaikan. Kalau dihitung di dolar mungkin konstan ya. Tapi kalau di rupiah karena ada inflasi, kita sesuaikan. Kita adjust dengan inflasi yang ada. Dan inflasi yang seperti Pak Mas Bayu sampaikan tadi, menurut lokal Pak. Jadi lokal, bayangin pengelola jalan tol itu atau pengusaha jalan tol waktu di bisnis plan itu memperkirakan yang dulu-dulu trendnya 7% Pak. Jadi inflasi per tahun. Jadi kalau dua tahun kira-kira jatuhnya 13 atau 14%. Nah sekarang yang disesuaikan tadi antara 4% sampai 10% atau rata-rata 7%. Apa yang bikin itu beda-beda? Tidak disamakan saja begitu? Karena tergantung inflasi lokal. Betul-betul, inflasinya lokal saja. Contohnya misalkan kayak Semarang Tol itu kira-kira 4% cuman. Disinilah badan pengatur jalan tol berperan begitu. Mana yang bisa lebih tinggi lokal inflasinya atau tidak. Jadi itu yang kemudian dilakukan. Berarti ada yang tidak naik? Ada yang tidak naik karena gini, misalkan 4% di Semarang. Kita menyesuaikan dengan tarif pembulatan 500. Karena rupiah kita kan 500 pembulatan terkecil. Ketika dibulatkan, contohnya dia dari 2.500 ketika dinaikkan dibulatkan lagi ke 500 terdekat jatuhnya 2.500 juga. Oke jadi sudah tidak naik. Tidak naik, tapi untuk 2 tahun kemudian mungkin jadi 3.000 baru dia tercapai. Pak Guncayo, kita mengerti bahwa ini memang mengikuti itu memang sudah ada dalam perjanjiannya. Maka kemudian dalam undang-undangnya 2 tahun sekali juga mengalami kenaikan. Tapi sebagai masyarakat... Penyesuaian. Penyesuaian. Mohon maaf, penyesuaian. Oke. Nah apapun itu, penyesuaian atau kenaikan. Dalam hal ini penyesuaian, kan masyarakat harus membayar lebih begitu. Tentu ada yang diharapkan dari masyarakat kan, Bang Tigor? Apa saja ini? Jadi kalau tadi yang dikatakan, benar yang dikatakan Mas Bayu tadi Pak Kun. Artinya masyarakat juga akan menilai. Ya kenapa ini harus naik gitu. Terus juga harusnya juga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat. Kenapa itu harus naik? Nah ini yang belum ada. Itu yang nggak ada. Mudah-mudahan pagi ini cukup mengerti bahwa ini memang perjanjian dengan investornya. Betul ya, makanya. Nah jadi apalagi ini kan perjanjian dengan investor. Dan itu katanya 2 tahun sekali harus naik. Nah kalau kita lihat undang-undangnya, itu kan sudah tahun 2004. Harusnya sudah direvisi. Artinya tidak bisa lagi itu dipakai jadi indikator atau tolok ukur 2004 ke 2017. Sudah berbeda sekali dinamika. Apalagi kan katanya lokal. Penilaiannya kan gitu ya, inflasinya. Jadi sudah beda. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di SPM, di peraturannya. Standar pelayanan minimum. Ya, di standar pelayanan minimum. Ini sebetulnya nggak memenuhi syarat untuk naik sebetulnya. Tapi kan ini kayaknya dipaksakan karena undang-undangnya kan. 2 tahun harus naik. Terus inflasi lokal. Nah, inflasi lokal. Kalau ini dinaikkan karena inflasi. Inflasi akan naik terus juga gitu. Iya dong? Iya kan nggak pernah akan turun tuh tarif tol. Karena dia kan naik berdasarkan inflasi. Begitu dinaikkan tarif tol, saya bilang tadi inflasi juga akan naik. Kenapa? Masyarakat akan mengalami beban. Itu soal. Ya. Nah, misalnya contoh misalnya masyarakat pengguna angkutan umum. Tarif tol dalam kota naik 500 misalnya. Itu Pak Guni ya. Nanti tuh tarif itu akan naik Pak 500 per penumpang, Pak. Oke. Nah, saya akan mendalami lagi mengenai kalau memang bisa direvisi sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan masyarakat. Bagaimana begitu? Mengenai undang-undang yang sudah ada 2004 kan ya Pak ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya tertarik Bang Tigor bilang tadi SPU, standar pelayanan. SPM. SPM. Standar pelayanan minimal. Minimal. Ada beberapa catatan mungkin dari Bang Tigor yang sebetulnya kita juga harus mengerti nih. Sebagai masyarakat, apa sih yang harus disediakan di jalan tol yang mungkin nggak terasa sekarang. Betul. Misalnya kecepatan. Ya, kecepatan Pak Guni kan itu ada kan. Kecepatan tempuh. Oh, oke. Ya. Sebetulnya nggak memenuhi ini standar lama. Misalnya kecepatannya harus 1,8 kali. Kecepatan non-tol ya Pak ya. Itu kan standar yang sebelumnya. Harusnya itu kan, ini kan 2015 SPM-nya kan. Nah, harusnya disesuaikan lagi kondisi 2017. Keluarga Jakarta kalau masuk tol turun 8 kali kan. Makanya kan gitu kan. Itu soal. Makanya harus disesuaikan. Itu satu. Terus juga ini, akses kan gitu. Ini kan belum disesuaikan dengan akses yang baru nih. Dengan apa, Imani kan. Oh, maksudnya akses di gerbang tol. Ini masih pakai standar yang sebelumnya, yang 8 detik kan gitu. Nah, harusnya. Ini kan ketika kalau kita ngomong level of service, semakin tahun harusnya levelnya harus semakin tinggi kan. Ya. Bukan dibuat semakin rendah. Apalagi itu tahap gitu loh. Pak Guni, apakah hanya karena inflasi lokal kemudian dinaikkan, tanpa kemudian melihat SPM-nya, standar pelayanan minimalnya, begitu atau gimana nih jadinya? Jadi kalau komentar tadi, mungkin kebalikannya dari Bang Tigor. Jadi apa yang Bang Tigor sarankan evaluasi, kita sudah melakukan evaluasi. Jadi yang pertama, penyesuaian tarif ini kita landaskan dulu dari SPM. Jadi kalau tadi Mas Bayu sampaikan, dari 15 ruas tol, 9 karena memenuhi, kita sampaikan penyesuaian tarif. Berarti ada 6 yang tidak naik dan itu dipenalti oleh BPJT kurang lebih 90 hari, Pak. Karena apa itu, Pak? SPM tidak memenuhi. SPM-nya tidak memenuhi. Nah, SPM tidak memenuhi itu contohnya misalkan ruas tol Cikambek pada larang. Penyesuaiannya saja, sekitar 2.000-3.000, Pak, itu kerugiannya satu hari, itu bisa mencapai setengah M, Pak. Oke. Jadi penaltinya itu... Saya apresiasi bahwa ternyata sudah dilakukan, tidak hanya untuk inflasi lokalnya, tapi SPM-nya juga di cek. Tapi ukuran-ukuran standar yang disampaikan Bang Tigor itu, mengacunya yang lama, apa memang sudah ada perkembangan seperti itu? Yang baru sudah ada, Mas Pak Tigor. Nah, itu nggak ngomong, kan? Itu soal, makanya jadi masyarakat nggak tahu. Jadi pakai yang baru apa lama? Sudah baru, Pak. Sudah baru. Jadi kita sekarang yang kita publikasikan bahwa Oktober kemarin 2017 harus cashless semua, itu sudah terlaksana semua. Jadi kalau SPM yang lama seperti yang Bang Tigor sampaikan, 8 detik, 9 detik itu karena uang cash, kembalian, nunggu, itu menjadi 3-4 detik dengan cashless. Terus kemudian yang tadinya ngambil dan transaksi, ada dua kali kan, berarti kan? Itu kita ubah sebisa mungkin dengan terbuka. Jadi 3 detik. Contohnya, tol Jakarta-Tangerang, Tangerang-Pera. Karang-Tengah sudah kita bongkar. Jadi transaksinya cuma sekali. Dulu kan semua ngantri di sana. Oke, nah hal-hal semacam ini oleh Badan Pengatur Jalan Tol, ini dievaluasi langsung di lapangan. Iya. Ada timnya begitu ya? Iya. Artinya gini, Pak, nggak cuma terima laporan gitu? Enggak. Jadi SPM yang disampaikan Bang Tigor, kita secara periodik itu tiap semester langsung ke lapangan. Semua kita bikin rapor. Terus kemudian dengan bantuan dari konsultan kita, tiap bulan juga melakukan. Nah, tapi gini, saya mau sampe. Saya potong, Pak. Kalau misalnya tadi akses gitu ya. Ini saya beberapa hari ini pengguna jalan tol full nih, Pak. Maka tadi saya protes juga mengenai tarif yang naik sekarang. Persoalannya gini. Begitu masuk pintu tol, ternyata bukan jadi lebih baik dengan katanya 3 detik, 4 detik tadi. Oke. Oh, itu masih padat, Pak. Di pintu tol menuju tol dalam kota itu, Pak. Ya. Jadi, saya, maksud saya mau mengatakan, oke, tapi ini harus dilihat juga ke belakangnya bagaimana pelayanannya. Gitu loh. Karena ketentuannya kan menentukan juga bahwa pelayanannya juga harus jauh lebih baik. Gitu loh, Pak. SPM itu minimal. Kan gitu? Ya. Ya, artinya dengan SPM yang ada, itu tarif yang ada. Gitu loh. Tapi ini kan belum jelas. Ya, apa. Bukan belum jelas. Ini kan belum memenuhi target. Ya, pelayanan gitu loh. Jadi, regulasinya sendiri nggak mengatur. Harus naik sebetulnya yang sekarang. Artinya gini, Pak, kalau saya menempatkan diri sebagai pengguna jalan tol juga begitu ya, Pak ya. Mungkin saya merasakan begitu pakai kartu elektronik, itu memang lebih cepat begitu. Tapi sebelum sampainya itu masih tetap terjadi antrian, kan gitu tuh, Pak. Nah, itu hal-hal semacam itu akan segera diperbaikika berkaitan dengan jalan tol yang memang tiap dua tahun naik atau apa. Nah, itu jadi perhatian nggak sih, Pak? Karena itu kan udah jadi obrolan atau bercandaannya orang yang menggunakan tol tuh, Pak. Bertahun-tahun. Iya. Bertahun-tahun nggak ada perubahan. Jadi, per definisi jalan tol itu kita sebut sebagai jalan alternatif. Terus kemudian... Jalan tambah hambatan ya, Pak? Ya, bukan. Harus diganti tuh, Pak. Berarti di Kamus Bahasa Indonesia tuh, Pak. Enggak. Emang, kalau per definisi jalan tol itu berbayar. Nah. Berbayar emang. Itu. Yang tepat gitu. Tapi, secara jaringan, itu dia opsi alternatif. Sehingga, kita perintahkan sebelum masuk itu ada VMS. Jadi, variable message. Ketika macet, ada pilihan. Ada informasi. Oke. Pilihan, gitu. Oke.